Berapa sih kerja di keluarga raja? Gajinya itu berapa sih? Kalau gaji sih, sebetulnya sih hampir sama dengan orang-orang yang lain, Kang Alman. Rp2.000 kalau berapa bulan, udah hampir Rp10.000. Jadi sekitar berapa ya? Rp5.000 atau Rp6.000.000 lebih? Rp10.000.000 lebih? Wih, sombong amat ini. Luar biasa loh. Rp10.000.000 itu setara dengan Rp42.000.000 ya? Iya, jadi itu di bulan Ramadan saja itu saja. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel saya. Dan sekarang guys, saya mau mendatangi teman saya yang sudah belasan tahun kerja di keluarga raja. Dan sekarang, nunggu rumah kosong keluarga kerajaan. Nih, bisa teman-teman lihat. Dari pintu gerbangnya, sampai ke sini, ke tempat berdiri saya, berapa belas meter dari gerbangnya. Ini ke arah belakang ya. Terus di sini, ada halaman parkir yang luas, cukup untuk, mungkin itu buat landasan helikopter kali ya. Nah, ini dia teman saya yang sudah lama kerja di keluarga raja. Apa kabar, apa kabar, Alhamdulillah. Sudah dua tahun kita nggak ketemu. Iya, betul sekali. Dulu datang ke sini tahun 2022. Betul. Dan sebenarnya ini punya channel, namanya itu... Channel istri. Fitriya Denafa ya. Fitriya Denafa. Kerja di sini, buat yang penasaran nanti tonton aja lah ya. Betul. Oke bos, kerja di keluarga kerajaan ini, udah berapa tahun? Saya sudah 16 tahun di sini. 16 tahun? Iya, Alhamdulillah. Ini betah banget, luar biasa. Sebetulnya bukan betah ya. Apa? Tapi karena butuh. Wih, luar biasa. Jawabannya klasik. Betul. Setiap TKI yang saya tanya, pasti gitu jawabannya. Oke, kita sambil jalan aja ya. Oke, ayo. Ini yang saya lihat, kayaknya landasan buat helikopter ini cukup di sini ya. Iya. Nah, yang saya kepikiran dari tadi melihat halaman parkir yang luas seperti ini. Iya. Ngebersihinnya itu gimana, bos? Antum, di sini kerja sendiri nggak? Atau ada yang lain? Jadi, saya di sini sama istri. Iya. Memang spesialis untuk diamanahkan tempat ini. Iya. Jadi, rumah ini memang sama wajikan dipasarkan ke saya untuk dibersihkan dan juga dirawat di sini. Namun, untuk cara membersihkannya sih, di sini ya, kita ambil yang simple-simple aja. Pakai air, disiram-siram aja. Nah, kalau untuk ke... Nyapu-nyapu di sini biasanya satu bulan sekali, itu pun kalau tidak terlalu kotor. Itu nyapunya kalau pas gajian aja. Iya, kebayang kalau suruh nyapu tiap hari, waduh, kayaknya nggak bakalan kuat sampai 16 tahun. Betul, betul. Nah, kita sambil jalan aja, sambil nge-share nih buat teman-teman semua. Boleh. Rumah keluarga raja yang kelihatannya tua banget, ini umurnya kira-kira berapa puluh tahun nih, bos? Kalau info yang saya dapat, rumah ini hampir satu abad. Tua banget, bro? Tua banget, karena rumah ini peninggalan dari warisan dari abahnya. Oh, seperti itu. Jadi, ini masih keturunan keluarga. Jangan disebutlah ya, raja udah ketahuan lah, raja sini siapa. Nah, ini ruangan apa ini, bos? Ini adalah vila beliau. Jadi, di vila ini, tempat biasanya beliau itu untuk santai riah di sini. Dan, biasanya sih sore hari beliau ada di sini, dan ya biasa gelar-gelar kursi di luaran seperti ini. Oke, seperti itu. Nih, rumah yang kata Brother Mahfud ini, eh Mahfud kan ya? Iya. Udah hampir satu abad, ini udah pakai marmer. Betul. Pakai marmer. Berarti betapa mewahnya rumah ini zaman dulu ya? Iya. Nah, ini kelihatan dari luar ada kayu ini, guys. Iya. Pintu di dalamnya itu, uh, kayunya. Klasik ya? Klasik banget ini. Kira-kira buatan mananya? Karena di sini nggak ada kayu, bos. Karena yang saya tahu di sini itu rata-rata bikinan dari luar negeri semua, Kang Alman. Bahkan ornamen-ornamen kursi dan lain sebagainya itu ngambil dari Perancis dan Spanyol. Jadi, kurang lebih ini bikinan dari sana, Kang Alman. Iya, iya. Ini juga kayaknya bukan buatan Cina ini. Bukan. Ini memang klasik dari pertama ini dibuat. Pegangannya ya, kalau buatan Eropa itu. Nih, rumah yang sudah berumur hampir satu abad, sudah ada lampu kayak gini. Betul. Iya. Luar biasa. Nih, ini yang bikin saya gagal fokus. Jaman dulu itu, coba sini, bos. Iya. Jaman dulu, orang itu nggak setiap ngobrol, nggak ada tuh yang ngecharge HP. Iya. Karena kan sekarang ada internet. HP itu cepat lowbed. Betul. Umurnya udah hampir satu abad. Di tempat kayak gini, buat ngecharge banyak ini. Ya. Betul. Jadi sedetail ini, rumah yang umurnya, ih kotor mau duduk juga. Rumah yang hampir satu abad ini ada, lihat ya. Iya. Jadi, kalau jaman dulu, Kang Alman, charger yang seperti ini bukan untuk ngecharge HP. Apa? Tapi untuk tape dan radio. Oh. Jaman itu memang waktunya radio dan tape waktu itu. Iya, betul. Kalau HP belum ada waktu itu. Kita sambil jalan aja, guys. Keliling halaman rumah keluarga raja ini. Kalau kita keliling semuanya, nggak bakalan cukup durasi 30 menit, ya. Betul. Nah, bos. Iya. Selama 16 tahun ini, Antum kerja di sini. Pernah nggak ketemu dengan keluarga raja datang itu ke sini? Iya. Kalau dengan majikan, baik itu yang laki-laki ataupun dengan yang perempuan, saya belum pernah sama sekali ketemu dengan beliau. Selama 16 tahun? Selama 16 tahun di sini. Bahkan, menurut cerita dari Umi saya yang pertama kali kerja di sini, beliau itu tidak pernah ke sini sejak tahun 90. Oh, rumah ini nggak pernah diinjek lagi? Nggak pernah didatangi lagi rumah ini. Karena beliau sudah fokus ke Jeddah dan juga Perancis. Jadi, suami beliau itu adalah bisnismen. Iya. Oh, jadi ini Amirah, ya? Iya. Amirah. Kalau bahasa Inggrisnya? Princess. Princess. Iya. Seperti itu. Oh, jadi ini rumah Amirah, guys. Jadi, keluarga raja ada perempuannya. Iya, anak perempuannya. Anak perempuannya dikasih rumah segede gini. Ini kalau dilihat dari luar, rumah kayak mau roboh. Tapi saya mendengar dari istrinya beliau nih, Bapak Mahfud ini. Karena kan yang dibolehkan masuk ke dalam rumah ini, hanya istrinya Bapak Mahfud ini ya. Iya, hanya karyawan saja yang bisa masuk. Nah, kalau dilihat dari luar, ini kan rumah kayaknya mau roboh. Rumah Amirah itu nggak kebayang mewahnya kayak apa. Betul. Jadi, gini, Kang Alman. Memang kalau kita lihat dari luarnya, rumah ini memang bentuknya klasik dan hampir tidak terawat ya. Karena lapu ditermakan zaman ya. Betul. Tapi kalau untuk di dalamnya, Kang Alman, masih istimewa. Masih sangat layak untuk ditempati. Dan juga ornamen-ornamen yang ada di dalam itu, baik itu keramik dan lain sebagainya, furniture-nya, itu masih sangat bagus. Dan bahkan furniture yang ada di dalam itu terpampang nama, tanda tangan, dan juga pembuatnya. Baik itu keramik, lukisan, ataupun hiasan-hiasan lainnya. Wah, luar biasa. Gelas pun juga ada namanya loh. Ada nggak buatan Cina gitu? Kalau buatan Cina, belum ada. Belum ada. Belum ada di jamannya, guys. Belum ada. Luar biasa. Iya. Udah nggak kebayang rumah keluarga raja, ya. Dan, nih, lihat ya. Ini pintu semuanya yang bagian luar itu besi. Lihat pintunya ini sedetail ini. Kalau ini, sekarang tuh jarang rumah yang pake ini, bos. Iya. Sekarang udah pake tombol semua. Iya. Nih, lihat. Saya gagal fokus sama keran ini. Keran ngabisin air ini, bos. Betul. Lihat kerannya sampe segera gaban gini ini keran. Betul, ya, Ang Alman? Luar biasa. Kita ke depan, bos. Boleh nggak, bos? Siap, boleh. Boleh, silahkan. Kita ke depan, guys. Buh, Masya Allah. Ini rumah yang umurnya hampir satu abad. Aura mewahnya itu masih terasa sampai sekarang, bos. Betul. Iya nggak? Betul. Jadi, di balik pintu yang mulai lapuk ini, itu di belakangnya ada kaca. Iya, betul. Ya. Coba, sudah ada AC di jamannya. Iya. Uh, luar biasa. Nih, yang bikin gagal fokus ini nih, bos. Ini kayaknya untuk arah angin udah dikonsep ini, ya. Betul. Kalau, apa ya, cara pemikiran kita kenapa nggak lurus aja, ya? Lurus. Tapi ini untuk arah angin. Jadi kalau ada angin masuk ke sini, bisa langsung ke bawah. Iya. Uh, keren. Luar biasa. Betul. Dan ini, di bawah semuanya marmer. Nah, kalau jaman sekarang, ini tralon, ya? Betul. Jaman dulu masih pakai besi. Besi. Huh, gokil. Lihat. Lampu, hiasan lampu di... Ini tuh apa ya? Papiliun? Jadi, bisa dibilang kayak istana. Tapi pada jamannya, Kang Alman. Kalau yang sekarang, istana yang saya tahu, yang di Jeddah itu semuanya super istimewa. Iya. Kita sambil jalan di sini, Bos. Iya. Tuh, ya? Ini sedetail ini. Rumah yang umurnya hampir satu abad. Hmm. Coba, betapa mewahnya ini rumah. Ya. Masya Allah. Tabarakallah. Jendelanya kayak jendela rumah... rumah di kita, ya? Iya. Jaman dulu. Tahun 80-an, ya? 80-an. Iya. Tapi, by the way, ini jendela bersih loh, Bos. Iya. Karena ini kita siram. Oh. Cara membersihnya kita siram, Kang Alman. Pantesan. Ini sampai habis itu, ya? Disiram. Iya. Karena kalau nggak disiram, kita gimana bersihnya? Susah. Iya, iya, iya. Seperti itu. Rumah zaman dulu, pintunya lihat saya tinggi 1,80. Iya. Pintunya tinggi. Masih lebih tinggi, 2 meter lebih. Ini udah mulai lapuk, ya? Betul. Lihat. Nggak ada Mede Incina di rumah ini, guys. Ini juga bukan Mede Incina, ya? Luar biasa. Nah, untuk... Maaf, taruh dulu. Lihat. Saya tuh kirain ini asbak, ya? Kayak asbak dibalikin, Bos. Iya, iya nggak? Hampir sama, sih. Aduh, luar biasa. Oke, kita tanya tentang gaji. Oke. Berapa, sih, kerja di keluarga raja? Gajinya itu berapa, sih? Kalau gaji, sih, sebetulnya, sih, hampir sama dengan orang-orang yang lain, Kang Alman. Iya. Kalau yang jadi bikin betah di sini, itu kebaikan dari majikan, sebetulnya. Nggak pernah disuruh, gimana nggak betah. Orang nggak pernah datang. Tapi, kan, keluarga raja itu kan otomatis bukan raja, dong, yang ngatur tentang ke pekerja. Ada supervisor, dan... Memang ada manajemen sendiri di keluarga rajanya itu sendiri, Kang Alman, seperti itu. Jadi, kita digaji tiap bulan, dikirim ke bank, seperti itu. Kalau dulu kan kita pakai amplop tuh. Kalau nggak, kita yang ngambil ke sana, ya, dari sana yang nganterin ke sini, waktu masih aktifnya di kota Taif ini, seperti itu. Oke. Jadi, sekarang udah ada embanking, tinggal kirim aja embanking. Tinggal gesek, ya? Iya. Iya. Seperti itu. Berapa, nih, belum dijawab, guys? Penasaran, pasti, ini. Jadi, gini, teman-teman, ya. Kita, biar nggak salah kaprah, nanti mentang-mentang kerja di raja, gajinya gede, nggak. Karena ini udah lama. Jadi, kita gajinya itu... Kita sambil jalan. Lihat. Sekitar berapa, ya? Rp2.000 ke atas, lah. Tapi, hadiahnya, Alhamdulillah. Waktu zamannya majikan saya itu, ya. Jadi, hadiah itu, Kang Alman, di bulan Ramadan saja. Ini di bulan Ramadan yang saya keluarkan. Itu hampir sama seperti gaji berapa bulan, gitu. Wih! Rp2.000 kalau berapa bulan, udah hampir 10. Jadi, sekitar berapa, ya? Rp5.000 atau Rp6.000.000? Lebih. Rp10.000? Lebih. Wih, sombong. Amat, ini. Luar biasa, loh. Rp10.000 itu setara dengan Rp42.000.000, ya. Jadi, itu di bulan Ramadan saja. Itu saya, Kang Alman. Bulan Ramadan. Jadi, hadiah itu terkumpul di situ. Nanti dikasihkan di situ. Termasuk ke, dikasih uang sembelih kambing. Termasuk uang hadiah di bulan Ramadan. Tanggal 21 dulu jamannya majikan saya itu. Seperti itu. Uuh, luar biasa. Alhamdulillah. Itulah kebaikan dari majikan saya. Yang tidak bisa saya pungkiri. Dan memang nyata. Ini bukan Ria justru. Saya kan di sini sambil wawancara, sambil melihat rumah. Setidaknya menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Agar kalau mau berangkat ke luar negeri, kita harus positif dulu. Dan punya keyakinan bahwa kita bisa sukses. Seperti itu, kan? Nah, itu. Pada intinya, kerja di luar negeri itu, kita harus benar-benar siap. Sambil jalan ke sini, coba. Boleh, boleh. Kita harus siap mental. Betul, nomor satu itu. Nah, ini saran dari saya. Kalau misalkan mau datang ke luar negeri, entah itu ke Arab, ke Hongkong, ke Korea, ke Jepang. Kita pelajari dulu bahasanya. Betul. Pelajari dulu budayanya. Betul. Ya, karakter orang di negara yang mau kita datangi, salah satu seperti kita di Arab Saudi. Betul, kan? Karakter orang Arab terbentuk dengan cuaca yang panas. Betul. Makanya karakternya keras. Dan kita sebagai pendatang di sini, kita harus memang jangan mengambil apapun yang mereka ucapkan. Maksudnya, jangan kita ambil pikiran, jangan dipikirkan, gitu. Iya. Karena dia ngomong keras, masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Telinga kiri. Jadi, pada intinya, dimanapun kerja, yang namanya atasan itu pasti nyuruh, dan marah itu hal yang pasti. Lumrah. Betul, kan? Tapi tergantung kita menyikapinya. Oke, guys. Jadi, kalau kita keliling sampai selesai, sampai ke belakang lagi, ini nggak bakalan sampai maghrib nggak bakalan beres. Ini masih luas, ya? Masih luas. Masih luas. Pada intinya, kerja di luar negeri. Itu harus kuat mental. Kesabaran kita jangan sampai setipis tisu. Betul. Harus super sabar lagi. Super sabar. Walaupun Bapak Mahfud ini nggak pernah ketemu dengan majikan, tapi ada yang ngatur nih. Betul. Penanggung jawab rumah ini seperti apa, pasti pernah lah ditegur, ya? Betul, betul, betul. Iya. Meskipun kita di sini, nomor satu ini, Kang Alman, prinsip saya, meskipun di sini tidak ada majikan, dan tidak ada yang melihat saya bekerja, tapi saya punya keyakinan Allah selalu melihat saya. Kalau udah selalu ingat Allah, insya Allah lurus. Betul. Iya nggak? Oke, doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci, Mekah, dan Madinah, untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, jangan lupa mampir ke channelnya Fitriya Denafa. Iya, buat yang mau tahu tentang kehidupan para TKW, mau TKW legal, ilegal, TKW yang nikah dengan orang Arab, dengan orang luar, ada di channelnya Fitriya Denafa. Dan jangan lupa juga mampir ke channel Abdurrahman Akam dan Feni Listiana. Iya. Yuk, guys, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia, biar teman-teman tahu situasi kerja di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.